Halo ko friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan disini bukan key N seperti ini ya, harusnya N key. Artinya apa? Artinya itu adalah banyaknya anggota dari key. Nah, jadi seperti itu. Disini bilang bahwa key itu adalah yaitu, ini X demikian sehingga X lebih dari sama dengan 3, kemudian kurang dari sama dengan 9, kemudian X itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah, contohnya, yaitu negatif. Ada bilangan ganjil negatif, ada bilangan ganjil positif. Jadi negatif 1, negatif 3, negatif 7, negatif 5 juga, kemudian negatif 9. Nah, jadi seperti itu dia bilangan ganjil ya, dan seterusnya. Seperti itu, kemudian juga bilangan ganjil positif, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Maka dia adalah bilangan ganjil. Jadi seperti itu, berarti kita daftarkan disini anggota dari key-nya. Ingat ya, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil 9 ya, dia kan bilangan ganjil. Kalau bagi 2 kan dia 4,5. Nah, jadi dia memiliki sisa, jadi tidak habis dibagi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat disini berarti bilangan ganjil yang mulai dari 3, kemudian sampai 9. Berarti tanda lebih dari sama dengan ini artinya si 3 dan, kemudian juga ada tanda sama dengan, ya artinya 3 dan 9 ini termasuk. Nah, berarti 3 termasuk, kemudian 5 termasuk, 7, kemudian 9. Nah, ini dia adalah bilangan ganjil yang lebih dari sama dengan 3, dan kurang dari sama dengan 9. Kita hitung disini banyak anggotanya n-key ya, banyak anggota key. Sama dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dia. Berarti n-keynya ini adalah 4, jawabannya yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.